Nah, kita coba dulu susu ontanya ini. Seperti ini. Langsung dari peternakan ontanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini susu ontanya seperti ini, saudaraku semua. Masih fresh. Dan ini tidak dimasak lagi. Langsung bisa kita minum. Oh, termasuk katanya Pak Edahnya. Bagi yang sudah suami istri. Nah, ini sangat bagus Pak Edahnya ini untuk Pak Said. Ayuh, Masya Allah. Ya Amu Said. Oh, ternyata beliau ini sudah pindah saudaraku semua. Sekarang. Kita syakil hadah Umar Basir. Ya, syakil hadah. Allah. Kita minta lepas tanyaan al-imamah. Abiyat. Jalabiya, abiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudara kami, kami sapa dimanapun berada. Semoga semua sehat dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbul Alamin. Ini saya masih berada di area peternakan-peternakan Unta. Masih berada di padang-padang pasir. Nah, seperti ini Unta-Untanya nih. Ini Unta-Unta ini bertetangga dengan tempat peternakan Amu Sa'ad yang sebelumnya. Kita ingin memberikan sesuatu makanan sedikit lah ke beliau. Ingin berjumpa dengan beliau lagi. Tapi ternyata beliau tidak ada di sana. Maka sekarang saya akan coba lagi tanyakan ke orang-orang yang ada di sini nih. ke tetangga-tetangganya. Mungkin mereka kenal apakah beliau masih bekerja di sini atau tidak ya. Saya akan coba dulu. Temui beliau lagi. Nah, di sini semua peternakan-peternakan Unta. Sampai ke sana itu. Nah, Unta-Untanya sudah bunyi itu. Ini induknya. Kita lihat Unta ini. Allah berikan kelebihan. Kalau misalnya terbawa pasir ini. Yang membahayakan kematanya juga. Dia bisa menjaga matanya. Dan kelebihan Unta ini bisa bertahan beberapa hari di tengah padang pasir. Sekalipun tidak mendapatkan makanan atau minuman saat itu. Karena di punuk Untanya ini. Di punuknya ini. Itu dia menyimpan energi makanan. Yang bisa nanti dia konsumsi lagi. Menjadi energi bayi dia lagi ya. Oke, saya akan coba lihat lagi ke sebelahnya. Apakah Amusat itu ada di sini. Atau tidak. Kita bayangkan bagaimana mereka yang bekerja di sini. Sekalipun mungkin mereka digaji ya. Tapi saya yakin gajinya mungkin sedikit. Dan tidak semudah bagi saudara-saudara yang lain mungkin yang saat ini berprofesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti orang itu datang kewajian. Saya berjumpa di sini. Di sini, saya berjumpa di sini. Dan kita melihat perjumpaan di sini. Saya melihat dari sini. Faham, saya juga AKAK. Di sini? Ternyata beliau sudah berpindah saudaraku semua. Sekarang beliau peternakanya mereka. Di sini? Ya, anak. Dicepatan bayi UM? Ya. Bện injusti. Saya akan menikmati. Baiklah, mari saya makan dengan anda. Saya akan menikmati. Gap naboon ya. Bagusnya. Ia ada yang colourednya. Ia ada, bersama saya. Nah ini beliau sudah ketemu Langsung masya Allah ramah orangnya ya Saat berjumpa dengan kau Kita akan menuju Ke Tempat peternakan unta beliau ini Yang sekarang beliau pindah ternyata Ta'al-ta'al Yalah ya Ibil Yalah ya Ibil Nah ini minumannya itu Dia minumnya disini nanti Tuh Oke Nah ini Masya Allah Nah ini Masya Allah Ijlis ini Malis malis Ijlis Ijlis ini Oke Ini kami sudah ketemu dengan Ammu Sa'id Masya Allah Apa hal ya Ami? Alhamdulillah Ini yang kita bawa Ke Ammu Sa'id Ada Roti-roti seperti ini Tadi sudah kami jelaskan ya Kemudian ada Ada Zaitunnya Ada jubna Ada Ful Ful Masya Allah Kita dihidangkan oleh beliau ini Susu unta Ini ya Ini roguah Yang di atas ini namanya Bahasa rapnya roguah Seperti buih lah Kalau di Indonesia memang Kata Ammu Sa'id ini Setiap kita Perah nanti Susunya itu Pasti keluar Ininya Apa namanya Buihnya itu ya Berarti bagi yang penasaran Nanti bagaimana Rasa susu unta Silahkan datang Ke kota Makkah Kami doakan Insya Allah Penonton kami semua Bisa datang ke kota Makkah Al-Mukarramah Amin ya Rabbul Nah itu sudah disiapkan Kami mau sarapan Bersama Ammu Sa'id Masya Allah Tuh Ini tadi ada tamisnya Apa yang tamis tadi Nah itu Masya Allah Mia-mia Oke Bismillah Kita makan sama-sama nih Kehidupan di padang pasir Ini nih Cuci tangannya seperti ini Kita mau coba nih Gimana hidup di padang pasir Oke Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana Fima razaqatana Wa kina azab an-nar Amin Haddol ya Aminah Ada haga Halib Anadawirak Wallah Fihuna Nah kita coba dulu Susu ontanya ini Seperti ini Langsung dari Peternakan ontanya ini Ya Bismillahirrahmanirrahim Nah ini Susu ontanya seperti ini Saudaraku semua Masih fresh Dan ini tidak dimasak lagi Langsung bisa kita minum Di peternakan onta Amu saat ini Amu sa'id Nah ini saya akan coba minum Susu ontanya yang masih fresh Tidak ada campuran Dan bisa langsung diminum Karena banyak hajat-hajat Daripada susu onta Masa ta'arib Yang ini Fa'idah Min hadah halib Ada fa'idah Fa'idah Sa'ha Lel jisim Lel jisim Lel guwa Lel shab Jadi banyak katanya Fa'idahnya Untuk badan Ya untuk kekuatan Ini Semua Apalah Keperluan di Pori-pori Di tubuh kita Seperti itu Kita minum dulu Bismillahirrahmanirrahim Rasanya agak-agak Masih agak hangat Karena baru di Perah langsung Dari induknya tadi ya Dan Agak-agak Manis sedikit sih Gak terlalu banyak Manisnya Termasuk katanya Fa'idahnya Bagi yang Sudah Suami istri Ini sangat bagus Pa'idahnya ini Untuk Laki-laki Katanya seperti itu Masih Kamu Kepala Lokum Arabi Tengah Mereka Mereka Sampai Apakah Kepala Menurub selanjutnya kami akan makan itu tadi sambil minum susunya masya Allah ini fresh bagus jadi kamu saat ini sudah pindah yang jumat yang lewat ini saja ini kan di Jumat Al-Fat di Jumat Al-Fat hari ini adalah Jumat kita makan tadi dengan tamisnya seperti ini kita celupin ke yang pul minyak seperti ini oke bismillahirrahmanirrahim minta sawi baik nanti beliau kalau sudah pindah dari tempat yang seminggu yang lewat nanti akan buat rumah lagi di sini dipindahkan rumah yang sudah dikosongkan di sana itu buah sehingga buah 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 baik ya . 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 Jadi seperti yang kemarin kami tanyakan, beliau ini sudah tujuh tahun kerja di Saudi ini. Jadi beliau ini dalam sekitar enam bulan pulang ke negerinya di Sudan. Sudan ini sudah masuk kawasan Afrika, bukan lagi Asia ya. Sementara tempat kerja beliau ini di Saudi ini sudah masih kawasan Asia tentunya. Tapi Sudan itu masuk Afrika, jauh di sana. Maka seperti itulah perjuangan seorang ayah atau seorang laki-laki bekerja mencari nafkah untuk dirinya, untuk keluarganya seperti itu. Ini saya tanyakan beliau punya keluarga di Sudan benar. Saya tanyakan punya istri ya, dan saya tanyakan istri berapa, satu atau empat saya hitungin ya. Tapi beliau jawabnya masih satu seperti itu. Nah beliau ini punya anak juga, satu perempuan, satu laki-laki seperti itu. Bagi saudara-saudara kami yang sudah nonton video kami sebelumnya, yang merasa kasihan dengan beliau dan bertanya-tanya bagaimana kehidupan di sini, ya seperti itulah sekarang. Jadi karena banyak yang komen juga, termasuk ada komen kalau ke sana bawa sesuatu dong, katanya seperti itu ya. Maka ini kami bawakan menu sarapan pagi ini, makan bersama dengan beliau dan kemudian juga sudah kami siapkan nanti untuk stok makan beberapa hari di sini. Dan ya walaupun sederhana seperti ini, mudah-mudahan ada sedikit membantulah insyaAllah. Ini suhu, ada seandainya, ada seandainya dalam hal yang ada seandainya. Ternyata beliau ini sistem gajinya tidak langsung dikontrak perbulannya Dia hanya mendapatkan uang itu dari hasil penjualan susunya seperti itu Jadi bukan misalnya satu bulan sekian real tidak Berapa terjual susu untanya setiap bulan itu yang didapatkan Jadi beliau hanya mendapatkan gaji istilahnya hanya dari hasil penjualan susu unta Berarti kalau sekarang tidak ada jemaah umroh ini masya Allah krisis benar ya Semoga semua insya Allah kita doakan tetap ada rezeki insya Allah Jadi mata uang Sudan itu namanya junai Genih ya Satu realnya ini kalau ditukar ke Sudan itu sudah mencapai dua jenis Sudan Nah kita mengenai mesra sewa-swa Sebenarnya kalau sudah sudah mencapai mesra sewa-swa Ayo nafsu mesra Hanya mesra Sampai jenis Mungkin mesra Mungkin 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 Jai Saudia di Daras Tawalakai Walau Daras Tawalakai Mungkin Tidak ada sempat Padahal Jai Saudia Tidak ada sempat Jadi beliau juga sebenarnya belajar juga Sekolah Tapi yang namanya juga kehidupan Ibaratnya kalau di Indonesia itu kehidupan itu Keras ya seperti di Jakarta Ya mau gak mau kita harus bekerja Seperti itu Jadi mohon maaf Saya kalau ngedit video itu Karena masih sendiri mengerjakan semuanya Jadi tidak bisa kami buat terjemah langsung tertulis Maka setiap kami ngomong disini Saya usahakan untuk menerjemah Itu bisa dipahami mungkin ya Karena kalau nanti Mau menerjemah-menerjemah Menulis terjemah lagi di video itu agak rumit Gitu loh Kami hanya mengerjakan sendiri semuanya Jadi mohon maaf Tidak ada yang menerjemahkan Tidak ada yang menerjemahkan Tidak ada yang menerjemahkan Ini kawan kita juga ini Kawan Ammu Sa'id Tidak ada yang menerjemahkan Tidak digaji setiap bulan Sekian ribu real Masya Allah Kalau nanti orang Saudinya Ngambil ontanya Mau dijual ya Dijual seperti itu Dia tidak dapat Apa-apa Oke Alhamdulillah Itu tadi perbincangan kami Dengan Ammu Sa'id yang ada disini Dan tadi sudah ngobrol bersama disini Dan juga sudah Makan sarapan bersama Dan ini masih ada tersisa Yang memang kami Siapkan untuk beberapa hari disini Alhamdulillah Ya Juga tadi Ada air minum Seperti ini Yang ini ini Sawi baik Nah Mau buat rumah Sementara lagi disini Nah Nanti dia buat lagi rumahnya disini Ini sudah mulai dipersiapkan Tuh kelihatan ya Seperti ini doang Mungkin nanti malam dia akan tidur disini Atau di Bawah pohon-pohon itu Kata dia gitu Masya Allah Demikian Semoga kisah seperti ini Ya membuat kita semakin bersyukur juga Apa yang mungkin yang kita hadapi sekarang Yang jelasnya Kehidupan akan terus Berjalan Maka kita pun harus terus berjuang Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa untuk di subscribe Like, komen, dan di share Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!